KAMIS KEMARIN Sorti yang ketiga dengan helikopter BNPB, tapi saya juga mendengar sudah ada sorti yang lain dengan helikopter TNI. Dari apa yang saya dengar di Satgas, masih ada beberapa yang harus didukung, sehingga cuma jumlahnya berapa. Di hari ke depan saya belum tahu berapa sorti lagi maksudnya, tetapi masih ada sepertinya. Sebelumnya distribusi bantuan lewat helikopter pun sudah mencanggau desa Pangana di Kecamatan Pipikoro yang ikut teresorin sejak Jumat pekan lalu. Sementara kamis kemarin, bantuan via udara telah mencapai lima desa terdampak tanah longsor akibat gempa di desa Lonebasa, desa Undo, desa Kilo, desa Barole, dan desa Lau di Kabupaten Sigi. Anita Tambayong melaporkan untuk NER.